hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Tretan Naslan berada di kesempatan kita kali ini kita itu mau apa ya update lagi ya mau lagi terkait perkembangan informasi yang beredar di informasi yang beredar itu tentang almarhum dan bagus nah kita bukan menguntik-menguntik tidak ya cuman kita ingin mengetahui lebih detailnya lagi mencari informasi lagi dan ternyata ketika saya lihat lagi di YouTube itu di lokasi kecelakaan almarhum dan bagus itu terdapat kecelakaan kembali nah kecelakaan tunggal yang eh apa ya tidak sampai parah ya cuman kecelakaan biasa dan itu sedikit menakutkan juga karena lokasi itu memang sangat mainstream dunia nanti kita akan carikan video lagi ataupun ya kita akan reaction satu untuk mengetahui lokasi perjalanan dari awal sampai kecelakaan di kita akan carikan reaction untuk teman-teman semuanya membantu teman-teman juga agar teman-teman juga tidak salah mendapatkan nah kita lanjut aja kecelakaan kedua kali di lokasi yang sama di lokasi di tempatnya almarhum dan bagus kita langsung aja ke lokasinya apapun ke videonya guys nah disini kita mengambil satu youtuber GNR FB Yamato blog jauh sudah 3800 subscriber dan di dimuati oleh video 57 nah disini terdapat satu video yang menarik guys ya selain beliau itu kegiatan di sini ada satu video yang sedikit masuk di hati saya kenapa saya masuk di sini eh sedih sudah saya buatkan satu video ya itu tempat kecelakaannya itu tempat terakhirnya ataupun jatuhnya almarhum dan bagus dan nanti akan kita sediakan video lagi reaction video untuk ataupun lokasi playoffernya ya kalau nggak salah playoffer apa gitu namanya ya yang bisa mengakibatkan yang memang sudah mengakibatkan almarhum dan bagus itu meninggal nah disini kita langsung putar videonya disini ya eh again rmv izin untuk reaction bang ya kita buka videonya disini ya Nah teman-teman bisa lihat terdengar kita baca dulu enggak sengaja lewat lokasi kejadian almarhum dan bagus malah ada yang jatuh di titik yang sampai dan disini juga ada yang bener-bener yang benar nih mas kalau bisa kemudiannya kayak kayak mana masih baru aja dan bagus langsung ada yang jatuh lagi info dari aku top jadi disini eh ada selalu akun tiket yang membuat video ternyata ada kecelakaan yang kita jatuh lagi kejadian almarhum dan bagus malah ada yang jatuh di titik yang jatuh disini kecelakaannya ya perempuan lagi guys jadi ini perempuan yang kecelakaan di lokasi almarhum dan bagusnya sini perempuan kita lihat komentarnya komentarnya seharusnya pemerintah setempat langsung beri rambu atau tanda lampu sebenarnya sih iya eh seharusnya disini kan kalau jalan seperti itu diharuskan ada tanda ya ketika dikena apa apa sinar sinar lampu itu bisa memberikan tanda disitu kalau kosongan seperti ini bahaya juga gitu ya kita milik ini milik kalau sepala akan kembali menang-menang disandainya almarhum banyak Bang jadi ke depan eh depannya ke jaring eh ya mungkin sih kalau semisal almarhum itu jatuhnya ataupun tertental disini mungkin dulu tidak separah ataupun meninggal begini nah beliau jatuhnya di tadi sebelum jaring ini ya beliau sudah kembali ke sangguas lebih 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 kemiring tampon lupa tombol coba agak tinggal enggak nasya Allah sampai parah sampai parah loh guys parah sampai nangis ini loh tanda harus kemarin di sini sudah ini sudah sudah selesai keluar dari kecelakaannya nah ternyata di lokasi ini rame-rame perjalanan yang ada yang kesana ke sini gitu kan sampai ada kecelakaan berarti apa lokasinya itu mah sangat mainstream ya kalau tidak paham ataupun tidak pernah melewati jalan itu jangan sampai ngebutan itu pihaknya teman-teman semuanya lagi untuk saya juga khususnya ke saya ada juga padanya teman-teman kalau semisal teman-teman itu di touring atau jalan atau main motor membuat di buat konten di jalan yang pernah ataupun yang belum pernah teman-teman tadi usahakan jangan terlalu keputusan juga kita juga emang ke teman-teman jadi kita lihat motor-motor vlog yang aktisiasan buat konten sebagainya itu kita rasa bahagia juga kenapa karena eh apa ya putra-putra bangsa kita ini sudah paham dengan teknologi sudah menghasilkan duk rupiah gitu kan di media sosial Nah di sini teman-teman menjadi PR besar selain almarhum Haji Firmanto sama ya sambil informasi sama almarhum dan bagus di sini teman-teman PR juga harus berhati-hati dalam berkendaraan seperti itu kita sebagai apa yang sebagai konten kreator ya harus benar-benar paham dengan ayat dia harus mengetahui ritmu ataupun cara mengendarai motor kalau kita lagi di sini nih ya kecelakaan ini ada tiga orangnya Haji Firmanto yang selesai lagi dan bagus ini saya nggak tahu ya winner ZXS ZXS apa ya kita enggak tahu ya enggak terlalu kenal kita kita sama dia lagi termasuk seri selalu tayang di YouTube saya juga yang bagus itu karena saya ngikutin dan rusak indah kita beliau juga sudah disayang kita semoga boleh selesai Oke guys itu jam ini teman-teman semuanya tetap semangat dan katanya intrusif keren dan jangan lupa nanti akan kita sedang tunggu video untuk mengetahui jalan jalurnya di video tersebut terlalu terlalu dengan kalian Oke itu aja untuk teman-teman semangat dan selamat pagi gua baik-baik